Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 4.6 bagian asesmen Nah ini asesmen ya Nah disini kita akan melakukan proyek kelompok Apa tugasnya menjadi mengorganisasikan pertandingan menjadi penitia ya Menjadi penitia pertandingan olahraga Nah pada akhir proyek ini kamu akan bisa menghasilkan dengan sebuah perencanaan atau proposal Dari pertandingan olahraga Dari pengalaman kamu sewaktu mengikuti pertandingan olahraga Sebuah pertandingan olahraga Kamu sekarang diberikan kesempatan untuk membuat event sendiri Acara sendiri, acara pertandingan olahraga kamu sendiri Yang akan bisa menyediakan kesenangan pada orang lain Nah apa langkah-langkahnya Langkah pertama kita fikirkan dulu ya Mari kita fikirkan Apa yang kita fikirkan Fikirkan tentang faktor-faktor berikut ini Sebelum kamu membuat sebuah acara tersebut Apa saja bagian pertama adalah Buatlah tujuan yang spesifik Yang jelas ya Yang pertama yang perlu kamu pertanyakan adalah Kenapa kamu harus menyedenggarakan acara tersebut Kedua Berapa peserta yang dibutuhkan untuk ikut pada acara pertandingan tersebut Nah ketiga Apakah kamu ingin mengundang peserta lokal atau internasional Dan bagaimana melakukannya Kalau lokal itu lumayan gampang ya Tapi kalau internasional itu agak Bagaimana menghubungi peserta internasional tersebut Kemudian apa nilai yang kamu promosikan Apakah tujuannya semata-mata hanya berhubungan dengan olahraga saja Atau kamu mengadakan acara olahraga itu Acara pertandingan itu untuk mendukung sebuah kegiatan amal misalnya Atau misalnya maksudnya gini Kalau seandainya kamu melaksanakan kegiatan itu Nanti seandainya ada uang berlebih Maka uang tersebut akan disumbangkan untuk yayasan anu misalnya Atau menyumbang untuk ada bencana alam di daerah mana gitu Nah itu Itu yang disebut dengan support a good cause ya Kemudian Bagaimana bentuk skedulnya Susunan acaranya bagaimana Nah itu juga kamu pikirkan Itu untuk tujuannya Ya specific goal Kemudian pikirkan juga Tempat acaranya Lokasinya di mana Apa kriteria lokasi yang perlu kamu pikirkan Yaitu aksesibilitas Kemudahan akses para pengunjung untuk mendatangi tempat tersebut Yaitu apakah tempat atau lokasi pertandingan itu memiliki luas parkir yang cukup untuk menampung banyak kendaraan Itu yang pertama Yang kedua apakah gampang diakses oleh transportasi publik Angkot misalnya Angkutan kota atau apa yang namanya Nah apakah dekat dengan mudah diakses Jadi orang setelah turun dari transportasi publik itu Tidak jauh jalan ke tempat lokasi acara Kemudian yang perlu difikirkan juga Apa kapasitasnya Kapasitas tempat duduk Baik kita lihat Tidak hanya tempat duduk saja ya Nah apakah cukup ruang untuk mengakomodasi Target peserta Termasuk tim kamu Tim peserta yang lain yang diundang ya Dan para supporter Penonton Nah apakah cukup Kapasitasnya Kemudian Equipmentnya Apa namanya Sarana-prasarananya Yang ketersediaan persarana-prasarana Apa saja Yang pertama tentu Berapa banyak toilet yang tersedia Berapa banyak lapangannya Ya kalau misalnya Tenis meja Berapa buah tenis mejanya Ya meja untuk tenisnya Untuk meja untuk di tempat pertandingan Kemudian Bagaimana Ruang untuk peserta Nah pikirkan Untuk kenyamanan Bagi Peserta dan Penonton Supporternya Nah jangan nanti Berdesak-desakan Terjadi Biasanya kalau berdesak-desakan Udara jadi panas Maka akan terjadi Keributan Biasanya Kemudian Pikirkan tentang budgetnya Biayanya berapa Nah disini Yang perlu kamu pikirkan adalah Pikirkan tentang kebutuhan Dan sumber Sumber Dananya dari mana Ya Kamu bisa mendapatkan Dari hibah Bisa mendapat dukungan Finansial atau keuangan Dari sponsor Atau pendapatan Dari penjualan tiket Dan produk-produk Lainnya yang Berhubungan Nah itu sumber-sumber Dana yang bisa Kamu dapatkan Kemudian Setelah itu semuanya Kamu dapatkan Kamu Terperinci Jelas Maka Mulailah kamu Membuatnya Membuat proposalnya Nah bangun Perencanaan Buatlah perencanaan Acara tersebut Dengan menulis Detail dari acara tersebut Berdasarkan jawaban kamu Pada aktivitas sebelumnya Jadi Aktivitas ini ya Nah ini Let's think Let's think Berdasarkan ini semuanya Kemudian Pada bagian ini Kamu diminta Didorong Untuk menggunakan Moda Yang berbeda Termasuk Text Tabel Dan gambar-gambar Kalau text sudah jelas ya Kalau tabel Mungkin disini Tabel daftar biayanya Dan untuk image Mungkin gambar-gambar Venue nya dimana Lokasinya dimana Nah Itu untuk Gunanya untuk Meyakinkan sponsor Atau orang yang Mau memberikan Hibah Dan segala macamnya Kemudian Kamu presentasikan Kamu harus Mempresentasikan Proposal itu Sebagai Presentasi oral Jadi Tidak secara tertulis saja Tapi juga Secara Di depan kelas Nanti Kamu presentasikan Yang didukung oleh Diagram Grafik Dan dokumen-dokumen Lainnya Termasuk Gambar ya Tabel Segala macamnya Presentasi Dan proposal itu Harus Memasukkan Tulisan Termasuk ya Ada tulisannya Ada Pembicaraannya Secara oral Yang menginformasikan Acara tersebut Secara menyeluruh Nah Itu dia Kemudian Mari kita nilai Ya Evaluasi Proposal Teman sekelas Nah Berilah Feedback Yang Membangun Ya Imbal balik Yang membangun Terhadap Keefektifan Dari ide tersebut Dari ide Presentasi Dan proposalnya Ya mungkin Kritikan ya Berupa kritikan Harusnya gini-gini Ini ya Atau perbaikan-perbaikan Yang perlu dilakukan Terakhir Bagikan Perasaan kamu Tentang Level Dimana yang Kamu harus Sebaiknya Adakan Atau Menjadi bagian dari Pertandingan tersebut Jadi Misalnya Kalau Terlalu tinggi Ya mungkin Ada yang bikin Internasional Nah Kamu Mungkin Fikirkan lagi Bagaimana Atau mungkin Bisanya Cuma menjadi Beserta saja Ya Itu juga Menjadi Pertimbangan Nah Itulah untuk Kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa